Penanda tanganan kesepakatan dilakukan antar perwakilan pedagang dengan perwakilan jajaran Pemkot Tarekan terkait pengelolaan pasar Bais Kampung 4 pada Jumat 15 Oktober di kantor Kecamatan Tarekan Timur. Wali Kota Tarekan Dr. Hairul mengatakan persaingan terjadi antar pedagang di dalam pasar dengan pedagang di luar pasar sehingga membuat pihaknya perlu membuat kesepakatan dengan semua pihak yang terkait. Dari penjelasan pedagang di dalam pasar penjualannya sepi karena adanya pedagang yang berjualan di luar pasar sementara pedagang yang berjualan di luar pasar menjelaskan akibat sepinya pembeli mereka yang juga pernah berjualan di luar pasar kembali menghidupkan jualannya. Untuk mengatasi persoalan tersebut dibuatlah hari pasar dimana para pedagang yang berjualan di luar pasar tidak boleh berjualan untuk sementara namun diarahkan berjualan di dalam pasar dimana dalam seminggu ada tiga kali penerapan hari pasar yakni pada hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Di luar dari hari pasar pedagang yang berjualan di luar masih diperbolehkan nantinya bila dalam pelaksanaan masih ditemukan pedagang yang berjualan di luar pasar petugas Satpol PP akan melakukan penindakan tegas sesuai kesepakatan yang telah ditanda tangani sebelumnya. Walaupun itu rejeki sudah diatur Tuhan kan faktanya kan harus ada upaya juga ya kalau orang memang lebih gampang di luar ya tentu dia akan belanjanya yang dekat-dekat begitu tapi persoalan kan sudah ada pasar dan ada orang jualan sehingga memang sebenarnya sih kalau pengaturan-pengaturan kita seperti minimarket dan sebagainya itu kan tidak boleh. Sementara itu salah satu perwakilan pedagang pasar Bais Kampung 4 Siti Hajanah mengaku jika selama ini kondisi pasar memang sepi karena masih adanya pedagang yang berjualan di luar pasar. Hal tersebut tentu mempengaruhi pendapatan pedagang yang ada di dalam dengan adanya penanda tanganan kesepakatan antar pedagang dan Pemkot diharapkan semua pihak dapat menaatinya. Pihaknya juga berharap pedagang yang masih berjualan di luar pasar bisa kembali berjualan di dalam sehingga pasar bisa ramai dikunjungi warga. Tarakan kami pasar Bais Kampung 4 Siti Hajanah bisa ramai, bisa banyak pengunjung. Ya mayoritas kan di luar gampang, memang membeli ayam di luar ada, sayur ada, ikan ada. Kayak ibaratnya minimarket kecil gitu kan, yang minta maaf sama teman-teman. Kenapa tidak yang di dalam harusnya ada di dalam? Kalau ada di dalam, pasti semua orang ke dalam. Enggak mungkin keluar lagi ya Bu? Ya, pedagang apa? Pembeli semuanya ke dalam gitu. Carinya ke dalam kan. Bapak ini kok sudah tidak ada hari ini? Oh dia di Pasar Bais Kampung 4. Orang ke sana juga secara otomatis ya Bu? Dengan seandainya terarahkan ke Kampung Pasar Bais Kampung 4. Jan Nuryansyah melaporkan.